Hai semuanya kembali lagi di Tanpa Batas Bagi sebagian orang, mobil dengan harga murah saat ini memang masih menjadi incaran dengan berbagai kelebihannya Dengan dana sekitar 30 jutaan, teman-teman bisa memilih mobil yang masih enak untuk dilihat Mesin yang bandel dan mudah untuk dirawat serta irit bahan bakar Jadi ini juga pas untuk teman-teman yang baru belajar mobil dengan dana yang terbatas Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini Dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum Yang pertama ada Hyundai Ascent generasi awal tahun 2000 Indonesia dulunya punya sedan elegan asal Korea Selatan yaitu Hyundai Ascent teman-teman Sosoknya elegan, manis dipandang dan juga irit bahan bakar Harganya juga sangat murah daripada mobil sedan lain besutan Jepang ya teman-teman Dulu mobil ini dinamai Bimatara Chakra pada tahun 1995 Dan sempat menjadi mobil nasional melalui bambang Triatmojo Yang mengambil basis dari Hyundai Ascent itu sendiri Tapi sayang pihak Jepang yang lebih dulu berkiprah di Indonesia Merasa keberatan akan hal ini dan mengadu pada WTO Atau World Trade Organization Kemudian Indonesia dianggap melakukan pelanggaran perdagangan bebas teman-teman Nah barulah pada tahun 1998 Bimatara Chakra kembali menjadi Hyundai Ascent Dan tidak lagi berhubungan dengan mobil nasional Untuk ukuran sedan compact Eksterior Hyundai Ascent ini memang dikemas ringkas dengan sosoknya yang terlihat manis Dengan lekuk mulus pada bodinya Tapi sayangnya karena mobil ini terkenal irit Maka banyak digunakan oleh perusahaan taksi Maka dari itu image taksi benar-benar terasa pada mobil ini teman-teman Tapi kita akan fokus pada yang bukan bekas taksi ya teman-teman Memang cukup disayangkan karena bodinya yang ringkas Tentu memberi dampak pada ruang interior yang menjadi lebih sempit Tapi untuk urusan desain Ascent punya tampilan yang cukup modern Dan terlihat masih relevan dengan mobil masa kini Untuk sekelas mobil sedan dengan harga yang murah Mobil yang satu ini mempunyai fitur yang cukup menarik teman-teman Seperti adanya power window di kedua pintu depan Electric mirror Power steering dan tilt steering Central lock AC dengan arah semburan lengkap Audio single din dan seatbelt Untuk menunjang keamanan saat berkendara Ya walaupun kabinnya agak sempit Tapi untuk bagasinya bisa dibilang luas Dan bisa menaruh barang yang cukup banyak Mobil ini menggunakan mesin 1500cc SOHC 12V Diisukan bahwa mesinnya yang berkode G4EK ini Diadopsi dari blueprint Mitsubishi 4G15 Dengan sedikit modifikasi ya teman-teman Jadi tak heran jika banyak penggunanya mengganti part mesinnya Walaupun dengan harga yang lebih mahal Mesinnya sendiri mampu meraih tenaga 92 HP dan torsi 132 Nm Semuanya akan disalurkan melalui roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan Untuk mesinnya memang kurang bertenaga apalagi ketika berada di putaran atas ya teman-teman Namun kelebihannya justru pada tingkat keiritan bahan bakar Jika mobil ini dalam kondisi prima Tentu masih bisa menempuh jarak 10 hingga 14 km dalam kota Dan 13 hingga 16 km untuk keluar kotanya Kemudian untuk harganya Kini dibanderol dengan sangat terjangkau teman-teman Perpat sangat mudah dicari Dan punya harga yang pas di kantong Memiliki perawatan yang cukup mudah Jadi aman untuk memulai ya teman-teman Fitur-fiturnya cukup lengkap untuk mobil di eranya Dan nyaman saat dikendarai Tapi sayang Imagenya seringkali dilihat sebagai mobil taksi Tenaga mesinnya terasa kurang menggigit di putaran atas Kabinnya tergolong sempit dan kurang kedap Lalu power window hanya tersedia untuk 2 pintu depan Dan tombolnya terletak di tengah teman-teman Untuk pintu belakang masih menggunakan model lengkol ya Walaupun kalian bisa mendapatkan mobil ini di angka 20 jutaan Tapi kita sarankan untuk memilih yang 30 jutaan ya teman-teman Agar nantinya kalian tidak terlalu banyak melakukan perbaikan Dan pajaknya mobil ini cukup murah hanya sekitar 650 ribuan Berikutnya ada Mitsubishi Eterna tahun 1991 Mobil yang satu ini memang jauh lebih tua daripada Hyundai Ascent tadi ya teman-teman Tapi tidak apa-apa karena mobil ini memiliki rentan harga yang sama Dan memiliki banyak kelebihan yang ditawarkan Terutama untuk performa mesinnya Sebelum digantikan oleh galan lele Mitsubishi Eterna ini memiliki tampilan yang gagah dan cukup berotot Pada fascia depan memiliki desain seperti hue Sehingga terlihat lebih tajam Namun tetap mempertahankan desain mengkotak khas mobil klasik 90an Mobil yang dikategorikan sebagai big size sedan ini Termasuk mobil mewah di jamannya ya teman-teman Karena dulu mobil ini banyak digunakan oleh eksekutif muda dan orang kaya Bahkan ada stigma bahwa siapa saja yang mempunyai mobil ini berarti dia adalah orang yang berada Dan untuk pemula dengan dana 30 jutaan Mobil ini masih cukup relevan untuk digunakan Karena bentuknya belum terlalu termakan usia dan masih enak untuk dilihat Untuk ruang kabin juga tidak kalah menarik dari tampilan luarnya ya teman-teman Selain dari kapasitasnya yang luas Kesan mewah dari sedan klasik masih terpancar saat kita memasukinya Konsol-konsol yang disusun rapi membuat interiornya terlihat semakin berkelas Walaupun masih kental dengan desain mengkotak yang menjadi ciri khas dari mobil klasik 90an Misalnya untuk tombol pengaturan AC yang sudah menggunakan tipe dial dengan tombol putar Dimana kebanyakan masih menggunakan model geser teman-teman Kemudian untuk dashboardnya juga memberikan laci yang cukup Jika teman-teman ingin meng-upgrade audio menjadi double din dengan layar monitor Lalu juga ada fitur lain seperti power window, electric mirror, central lock, power steering, dan tilt steering Lalu untuk kursi pengemudi sudah diatur secara elektrik Secara umum mobil ini memiliki dua mesin SOHC dan DOHC Tapi kita akan fokus pada mesin DOHC ya teman-teman Karena sudah injeksi dan memiliki performa scene yang lebih serta fitur yang lebih lengkap Mobil ini dibekali mesin 4G 6A 2000cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 144 HP dan torsi 169 Nm Semuanya disalurkan melalui transmisi 5 manual percepatan dan Matic 4 percepatan Tapi untuk varian Matic cukup langka dan mahal ya teman-teman Jadi kita sarankan untuk memilih varian manual saja karena perawatannya juga lebih mudah Dan jika masih dalam kondisi baik, mobil ini tentunya memiliki performa mesin yang mumpuni ya teman-teman Kenyamanan mengemudi cukup baik karena memiliki pandangan yang luas Kabinnya lega jadi sangat nyaman saat bepergian jauh Memiliki handling yang baik serta nyaman saat dikendarai Kemudian untuk bodi dan sasisnya cukup baik dan kuat Tapi dengan sisi yang cukup besar memang menjadikannya agak boros ya teman-teman Jadi untuk dalam kota, mobil ini hanya bisa menempuh jarak 7-9 km per liter dan luar kota 10-12 km per liter Dan karena sudah sangat berusia, jadi harus ada perhatian lebih pada mesinnya dan melakukan servis secara rutin ya teman-teman Jika tidak, maka clap akan mudah terserang penyakit Dan biasanya RPM akan naik turun karena usia dari indel up sensor dan airflow yang sudah lama Tapi ini bisa mudah teratasi karena perawatannya juga tidak terlalu sulit Kemudian untuk kaki-kakinya agak ringkih Sebenarnya mobil ini juga banyak yang dijual di bawah 30 juta ya teman-teman Tapi untuk kondisi yang baik dan taat pajak serta tidak memerlukan banyak perbaikan Mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 30 jutaan dengan pajak sekitar 400 ribuan Selanjutnya ada BMW 318i E30 Nah bagi teman-teman pemula yang suka dengan mobil Eropa, kita sarankan untuk membeli BMW E30 ini Karena untuk sekelas mobil Eropa, BMW E30 ini memiliki perawatan yang mudah, harganya cukup terjangkau dan tidak mudah rewel Mobil ini merupakan nama lain dari BMW seri 3 generasi kedua ya teman-teman Di tahun 90-an mobil ini merupakan salah satu mobil yang sangat populer untuk anak muda di masanya Apalagi mobil ini digunakan dalam film catatan si boy yang membuatnya menjadi sangat ikonik oleh para anak muda kala itu Dulu mobil ini adalah sedan yang sangat mewah untuk seukuran sedan compact eksekutif Tapi untuk saat ini banyak kolektor yang mencari BMW E30 khususnya tipe coupe dan cabriolet varian 2 pintu Karena ini memang sangat langka dan bisa menjadi aset investasi Tapi kita akan fokus pada yang varian 4 pintu ya teman-teman dengan harga yang masih masuk akal Walaupun masih kental dengan nuansa 90-an Tapi desain bodinya hingga saat ini masih enak untuk dilihat bahkan lebih terlihat ikonik Jadi teman-teman yang suka mobil klasik 30 jutaan ini bisa menjadi pilihan yang tepat Karena untuk fiturnya sudah termasuk lengkap di masanya Dan masih sangat fungsional hingga sekarang teman-teman Untuk fitur standar seperti power window, power steering, AC climate control yang akan memberi kesejukan merata dalam kabin Audio single din serta seatbelt untuk menunjang keamanan saat berkendara Untuk ruang kabin memang tidak terlalu lapang karena mobil ini lebih mengedepankan handling dibandingkan kenyamanan penumpangnya Tapi soal penyimpanan, mobil ini memiliki bagasi berkapasitas 400 liter dan cukup luas untuk sedan compact eksekutif ya teman-teman Untuk BMW E30 facelift memakai mesin M40B18 4 siliner segaris 8 katup SOHC 1800cc Dengan sistem pengabutan injeksi monotronik dari Bosch Yang membuatnya bisa mencapai tenaga 116 HP dan torsi 165 Nm Memang jauh lebih besar daripada mesin M10 Preface Lift ya teman-teman Kemudian untuk mesin M10 dulunya masih menggunakan timing chain sedangkan untuk M40 sudah menggunakan timing belt Mobil ini digerakkan melalui roda belakang dengan transmisi manual 5 percepatan dan Matic 4 percepatan Untuk ukuran mobil saat ini memang tenaga dan torsinya terbilang biasa saja ya teman-teman Tapi dengan bodinya yang termasuk kecil membuatnya lebih powerful dan masih relatif hemat bahan bakar Jadi jika masih dalam kondisi prima mobil ini masih bisa menempuh jarak 8 hingga 9 km per liter dalam kota dan 10 hingga 13 untuk keluar kotanya Kemudian dari segi handling atau pengendalian mobil ini termasuk sangat lincah dan stabil Lalu untuk spare part kalian tidak usah khawatir teman-teman Karena Indonesia sendiri menjamin spare part semua BMW yang dijual bahkan hingga BMW tua seperti E30 ini Ya meskipun harus inden tapi tergolong tidak terlalu lama jadi tidak perlu khawatir kalau BMW E30 kalian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Meskipun dengan bodi yang kecil memberikan relang handling yang luar biasa Tapi sayang untuk kenyamanan penumpang harus dikorbankan karena kabinnya cukup sempit Beda halnya dengan seri 5 atau 7 yang lebih kompromi untuk hal kenyamanan ya teman-teman Untuk bagasi memang cukup luas Tapi sayang saat ingin menaruh barang kita harus mengangkatnya terlebih dahulu Jadi ya memang agak sedikit lebih repot teman-teman Lalu yang disayangkan untuk kekedapan kabin juga dirasa kurang senyap teman-teman Nah karena mobil ini banyak dijadikan koleksi jadi untuk harganya sudah sangat bervariatif ya teman-teman Tapi untuk varian 4 pintu dengan kondisi baik dan takat pajak kalian bisa membelinya di angka 35 jutaan dengan pajak sekitar 700 seribuan Oke teman-teman jadi itu tadi mobil 30 jutaan yang juga pas untuk kalian para pemula Dengan berbagai kelebihannya seperti desain yang masih enak untuk dilihat dan perawatannya mudah Kemudian untuk spare part juga tidak susah untuk ditemukan teman-teman Tapi yang jelas selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman Agar tidak salah pilih ataupun menyesal di kemudian hari Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas Sampai jumpa di video saya